Sejak kembali dari perjalanan ibadah umrohnya ke tanah suci Mekah, penampilan virus Arafik memang kini terlihat berbeda, di mana dirinya sudah mantap untuk menutup seluruh auratnya dengan berhijab. Bahkan, perubahan penampilannya dengan berhijab sudah sejak diimpikan almarhum ayah tercintanya Arafik sebelum tutup usia. Namun sayang, baru kali ini bisa terwujud. Ya, awalnya sih sebenarnya mungkin ini atas jawabannya Allah juga ya terhadap aku. Kemarin waktu aku di ibadah umroh, saat aku ibadah umroh itu kan aku pinta doa sama Allah di Masjid Al-Hawrani sebelum aku ninggalin Ka'bah. Ya Allah, semoga, semoga, aku pengen banget berhijab. Tolong kasih aku keyakinan yang kuat, bantu aku untuk meyakinkan diri aku untuk berhijab. Terus pulang lah aku ke Jakarta itu kan, pulang ke Jakarta saat itu kan aku masih komitmen untuk memakai baju yang sopan. Nah, tapi ternyata nggak sampai seminggu setelah itu kan, eh seminggu ya syuting-syuting-syuting masih. Kayak pas buka kayak ngerasa apa yang kurang ya, tapi aku nggak tahu gitu loh apa yang kurang ya. Tapi kayak hati aku tuh kayak apa yang kurang gitu. Terus berhari-hari aku pikir tuh cuma perasaan sehari, dua hari, tiga hari setelah ibadah umroh aja. Tapi kesininya kok masih terus begini, terus begini, sampai kadang kebawa mimpi gitu, sampai kebawa tidur juga gitu. Terus akhirnya pas aku bener-bener yakinnya itu di saat aku lagi sholat di, apa Gading ya? Ya. Di daerah Haksana, lagi di mall, sholat maghrib. Di situ aku kayak ngerasa gue harus berhijab nih, nggak bisa begini, nggak boleh. Karena tiba-tiba kayak ke flashback di aku, kejadian-kejadian waktu pas aku di ibadah umroh tuh kayak aku dikasih kemudahan sama Allah. Mau ngapain aja dikasih kemudahan. Tiba-tiba kayak aku sedih sendiri gitu, sedih sendiri. Aku bener-bener kayak ngerasa ya Allah, gila aku lupa sama apa yang aku, kayak kewajibannya aku gitu loh. Aku tuh pengen banget bisa ada di jalannya dan ya ternyata memang aku kayak tiba-tiba langsung gini hijab tuh wajib, hijab tuh wajib gitu. Ya, sejak dahulu, virus memang dikenal sebagai wanita yang terbilang berani dalam berbusana. Maka tak heran bila perubahan penampilannya ini mampu membuat banyak orang terkejut. Salah satunya kekasih hati, Sony Setian. Mendapati calon istrinya berhijab, membuat Sony semakin dibuat mabuk cinta hingga tak henti memuji kecantikan virus yang dianggapnya semakin bertambah. Sebenernya dari awal kita komitmen, dia sempat bilang gini, nanti kalau nikah aku pengen banget hijab, dia bilang gitu kan. Oh bagus dong, kayak gitu ya. Habis itu selesailah pembicaraan gitu, sampai akhirnya dia umroh, dia pulang. Terus ketika pulang umroh, dia sempat tuh, kita seharian dia masih pakai hijabnya pergi. Besok-besok dia udah mulai lepas, tapi ketika yang seperti yang tadi dia bilang, ketika dia mulai lepas kok gak rasa ada yang kurang. Dia juga bilang juga, kalau aku kayak ada yang kurang ya, kalau aku hijab gimana? Oh ya gak apa-apa gitu kan. Yang penting yakinin jangan sampai udah pakai hijab, terus dibuka lagi gitu, itu sayang banget. Kayaknya aku pengen menghijab deh, yakin lah, gitu kan. Iya, iya yakin gitu. Yaudah kalau mau mulai mulai kapan, tapi dia kayak masih antara bimbang gak bimbang gak gitu ya, karena mungkin hatinya gitu kan. Ya itu kagetnya pas kita lagi di Kelapa Gading, di sebuah mall itu, terus kita habis sholat. Pasar ke maghrib, misalnya, maghrib. Habis maghrib, tiba-tiba kita keluar dari sholatnya, misalnya dia keluar, dia bilang gini, Beliau sekarang aku mau hijab, besok aku yakin. Oke aku bilang kayak gitu, bener ya? Iya, eh bener. Jadi pas di lokasi aku lagi syuting, dia ngirim foto, ini sayang insya Allah mulai hijab. Yaudah aku bilang, bismillah, istiqomah kedepannya lebih baik. Terus yakin, jangan terlalu takut akan apapun, kita di jalan Allah, gitu aja. Ya inilah, jauh. Inilah. Apa sih? Ini, ibaratnya nih, Allah sudah menyiapkan tempat buat dia di surga nanti, kalau misalnya sudah waktu ke sana, gitu. Inilah Allah. Ya, sejak awal memutuskan untuk merajut jalinan asmara, Farus dan Sony memang mantap untuk langsung melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Bahkan dalam waktu dekat, rencananya dua sejoli yang tengah dimabuk cinta ini akan menggelar proses lamaran bernuansa India. Lantas, kapan hari pernikahan mereka akan digelar? Sebenarnya enggak sih ya, karena memang kan konsepnya sebenarnya yang untuk lamarannya sendiri itu lebih ke India, kan? Itu, jadinya India itu kan lebih tertutup, dia pakai kerudung. Jadi mungkin kan karena aku udah pakai daleman, kalau India kan dari rambut kelihatan ini lebih pakai daleman. Itu, Sony juga pakai baju India juga. Katanya kamu India, aku India. Iya. Gara-garanya, Gara-garanya nonton film India, Tapi bukan salah kan? Gara-gara dia ya? Gara-gara dia ya? Bukan. Apa, judulnya apa? Idea Muscle. Idea Muscle itu, kan filmnya bagus banget, kita nonton. Terus, pas adegan nikahan, Si cowoknya ini, baju bagus banget, keren banget, gitu kan? Maksudnya, nih, keren banget nih, baju apa, gitu kan? Tiba-tiba enggak lama ada fashion TV Bollywood gitu. Terus mereka yang pada pakai itu, pada ketmuk, ini keren banget. Ya udah, kita itu yuk, gitu. Doain aja, kemudian lancar semuanya, diberi kelancaran. Malah yang tadinya, itu kan, makanya aku enggak mau kasih tau tanggal, Karena kita enggak tahu orang ini aja, tadi bulannya maju-mudur, maju-mudur, maju-mudur. Tapi akhirnya malah sekarang maju, gitu kan? Maju-mudur. Kalau sekarang maju, itu lebih cepat? Jadi, iya, karena akhirnya mamah, aku sama mamah Faye mau umroh. Jadi, kayak dimajuin deh lebih cepat, gitu. Terus tiba-tiba, Kak Elma nanti mau syuting film 20 hari di Kalimantan. Jadi, wah, keluarga pada enggak bisa nih, ya deh. Insya Allah lamarannya kita majuin lagi aja, gitu. Temanya aku udah ngasih tau dia sih, aku udah bilang aku pengen Inggris, gitu. Jadi, kayak kerajaan Inggris. Tapi, sekarang kita bikinnya simple, kan? Orangnya juga dikit, kita undangnya tuh bener-bener orang-orang yang... Dari kerajaan Inggris. Dari kerajaan Inggris.